Halo teman-teman, warga pemain channel, Mr. Home, PTZ Kali ini, gue akan melanjutkan gameplay Pascal Wager Dan, sebelumnya, gue mengalahkan, gue mengalahkan sih Gue di kalahkan oleh Elena, teman-teman Dan ternyata memang kita harus kalah ya, selain story-nya Dan juga kita harus mengejar Teresa Untuk menggagalkan misinya, yaitu Untuk mengaktifkan Crossout Graves ya, teman-teman Dan, untuk update terbaru, yaitu pas gue main Gue sudah menyelesaikan semua Sun Quest yang ada di map Dresdenland, teman-teman Jadi, sudah tidak ada lagi yang rahasia ya Yang, ya, begitulah item-item dan sebagainya Gue sudah ambil semuanya, bawah waktu gue gak rekaman ya, teman-teman Dan sekarang gue tinggal fokus ke misi saja Yaitu mengejar Teresa, teman-teman Dapat gak gue dapat mengejar Teresa, teman-teman? Hmm, mungkin saja ya, teman-teman Soal teman-teman, tapi jangan lebar Langsung kita bermain Check this out Oke, teman-teman Welcome in Pascal Wager Dan, lihat di depan Mereka sedang bertarung Dan juga, gue sudah mengupdate beberapa hal juga, teman-teman Gue lupa dibincangkan tadi Di antaranya, gue sudah meningkatkan skill-nya Si itu ya Terima kasih dulu Kita sudah meningkatkan si Teresa Teresa lagi Meningkat skill-nya si Teresa sama si Norwood ya Jadi lebih kuat juga Terus di PS juga sudah gue tingkatkan, teman-teman Ini lebih baik juga Oke, sebentar Gue juga bisa tuh Sambil dodge Sip Gue sudah tingkatkan Dua poin ya Dua poin gue sudah tingkatkan Untuk perihal Defense-nya ya Begitu apa ya lagi Dan btw, pas gue lagi jalan-jalan disini Sebelum gue Belum rekaman ya Disini ada Hatta Karun Ya kita ambil dulu kan Lumayan gitu Buat skill kita Dan untuk Sun quest Mengambil di setiap tower Teman-teman yang Dapat kunci itu Gue sudah selesai juga Teman-teman itu tuh Gimana ya maksudnya gue Jadi sudah selesai Selesaikan Dan Pas waktu kita bertemu dengan Shock Mysterious ya Play itu siapa namanya Gue lupa lagi Yang jelas Itu pokoknya Tertuanya Di Tempat tersebut Dan di tempat tersebut itu Dia punya tertua Dan dia Kalau misalnya kita pengen tahu Old story Kisah lamanya Kenapa ini bisa terjadi Kenapa Mereka bisa terinfeksi Teman-teman Dan menjadi jahat Ada ceritanya Cuman gue belum ketemu orangnya Jadi Tak lah Gue gak tau orangnya gimana Pas gue balik lagi ke tempat itu pun Gak ada gitu Udah ilang aja Jadi yaudahlah Mudah-mudahan aja Pas waktu kita kesana Ke atas nih Kita bertemu dengan orang tersebut Dan dia menceritakan Old story Atau kisah lama Di sini Dan itu Teresa Bukankah Teresa ya Teresa nih Bukan dong Bikin Teresa teman-teman Bukankah pertama kali Atau terakhir kali Kita sebelum Tutup itu Teresa ya Kok sekarang jadi Eliana Apa kita persis teman-teman Apa kita penggalakannya Seperti kemarin Wuhh Wuhh Wih kalah Kemarin Lupa lagi Sumpah Kontrol Oke Slow down Ribet Dah Sumpah Dia pake apa sih Chris Chris Gatuh Eh Salah 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 Jangan Duli Siapa itu ya Coba Gue ada apa nih Nah Pake nih Oh iya Lupa lagi Dia agak bisa ya Dia bisa dapat Menghalangi Dan tiba-tiba Ke gue dong Efeknya Sini yuk Satu Uh Bentar 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 Mencurigakan Gue Greget Wah Kenapa dong Hahaha Lalu segitu aja deh Let's Nah dia licik Lebih banyak Banda gue Oke Bentar Teman-teman Slow down Slow down Oke Satu Oh bisa ditahan Teman-teman Dan juga Dia bisa Oke Gue udah Paham Itu aja Tenang Tenang Gue udah Paham caranya Eh Salah Uh Itu berapa kali Itu dia Hit gue Gue udah paham nih Caranya Kalau mati pun Yang Menyel Menyel Sumpah Wits Uh Wow Wow Gue pake dulu Kalau gue bisa nahan Kok gue gak nahan-nahan Mulu Yalah Malah Mengindah Mulu Padahal bisa ditahan Yuk Yuk Oke Sebentar Oke sebentar Ow 234 Set Nah 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 Bisa kutip Mati Wih Abdurman Teman-teman Bentar 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 Gue udah Beli Sanitiko Dan Mati Oke Harap Pak Dimalem Teman-teman Oke Sanitiko Bener Yuk Ronde Udah Dua Saya salah Salah Dua Tiga Bumi Gak kena dong Hmm Kena tuh Uh Lah Mati Don Teman-teman Gue Salah Salah Strategi Yael Dan Balik Sini Coba Pantar Pantar Gue Tuduk Lep Tuduk Sebentar Oke Beli Elixir Sanitinya Jadi udah Pake Dua Dan juga Kita Upgrade Dulu Ini Ya Sama Sedikit Kita Setiap Lagi Sebentar Dan Kita Lewatkan Saja Di setiap Ini Ini udah Dibukakan Ya Jadi Kita Udah Lepas Saja Biarkan Mereka Bertarung Sampai Mereka Mati Teman-teman Bodo Amat Diamin Juga Itu Pokoknya Gue Harus Melawan Nih Orang Ini Oke Ntar Wiro Waktunya Apalagi 1345 Oke Ya Udah Wiro Tuh lah Skip Pajain Sip Yaya Apa Tidak Satu Dua Tiga Empat Lima Tidak Tidak Bentar 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 Tidak Ada Sesuatu Ya nah gitu doanglah yuk maju lagi kita duel dua pedang hahaha yuk ini bayang wuhh nyebelin lu berapa kali hit sih dia bisa gitu hits wuhh wuih bisa jauh-jauh itu dong Hai ayuh tinggal gua gak padatannya sedang sabar-sabar oke ya sekutip waktu dulu dulu sebenarnya mati dua kali teman-teman gue salah strategi gue enggak ya kalem teman-teman udah itu pakai si teresnya soalnya gue lihat si teres itu lebih bagus dalam attack-nya dan juga gue lihat juga dalam h1 si teres itu juga bagus defense-nya dan kalau misalnya gue lihat juga channel itu dia bagus dalam hal menghilangkan tanda-tanda putih itu oke kombo ya kau 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 Hai temen-temen wuuuh nyobain sumpah awas dia marah awas dia marah cipu-cipu lagi makan dulu bentar-bentar-bentar awas dia marah saya itu dulu bisa gak? ga bisa doang temen-temen Oh bisa dong teman-teman Oh gue tahu caranya Jukan eksekutif mati Nah berapa lah nggak apa-apa kita tadi terlalu greget gitu jadi udah mau beskuk kena dong bentar sanity nih nyebelin sumpah dia gerak muru nih gue tau caranya nih cara dia agar dia tidak menahan ya sini nuh kena lu sip percobaan ketiga kali gue dapat mengalahkan dia depat fitur bodi ya teman-teman lumayan wuf oke sudah sebentar nah itu dia si kakek-kakek tua of course ya gue pengen tau nih kenapa ini terjadi old story ya teman-teman ingat siapa itu those stupid dem you just tried to lead vent for wenger here and you seem to have something to do with all this hmm gue pengen tau 15 tahun 50 tahun sebelumnya pengen tau nih the hell happened 15 years ago oke oke the proxy has been to the colossal grave what did they find nobody knows because only valent and the proxy came back alive old enough both of them were completely quiet about what happened there and you know the rest but it is certain that what they are hiding has something to do with the martians you mean that endangered Asian race is also involved dead men tell no tales but the martians are inextricably linked with the whole thing nobody is innocent when you stop to explore the truth you will get trapped in it he kept a secret of the colossal grave to consolidate its power the proxy only has himself to blame for how he ends up how do you know all this just as i said blind people are much more perceptive oke nanti ya teman-teman the proxy didn't show up no one has seen him since valent was sentenced since then a painful groan can be heard from the depths of blessed land it has lost it for over a decade you mean that groan is from the proxy it is said that in order to maintain peace in blessed land the proxy caused the seal of jacob throughout the day and night to prevent the curse from being fulfilled the curse for the thirst for power for the longing of eternal life the seal of jacob can fulfill lower human desires but there is a dreadful curse that comes with it oke jadi intinya teman-teman pada 50 tahun yang lalu bahwasannya ada sesuatu yaitu bernama 2 orang yang pertama yang pertama yang pertama dan juga yang kedua proxy mereka menumbangkan the crush yaitu the colossal grabs ya teman-teman itu tuh dapat membuat kekuatan yang sangat luar biasa intinya gitu jadi intinya kenapa bisa terjadi seperti ini karena mereka menemukan hal tersebut dan juga ya ada efek setnya juga yang membuat para-para penunduk atau para-para manusia tenefeksi oleh sandrials mungkin segitulah ya kalau misalkan salah mohon maaf gue hanya nangkep secara garis besar saja ini ada pintunya ya bisa oke terus kesana nanti ke kanan eh kiri maksud gue kanan sebentar gue keliling dulu setiap seperti biasa gak ada apapun teman-teman oke oke terus kesana ya bukan bener oke teman-teman kita kesini ya dan by the way selama gue rekaman mohon maaf kalau misalkan ada suara segat atau gak enak gitu dikenakan gue belum bisa pakai suara internal teman-teman untuk rekamannya juga dan gue belum beli mic ya sorry banget kalau misalkan kalian ngerasa gak enak gitu gue kabur gue males lawan itu tuh apalagi gue gak ada tetap takut-takut tabur males males gue mati mulu setiap gue pas gue rekaman by the way teman-teman gue mati mulu ngelawan mereka aduh oh ke atas teman-teman di luar mulai malah siap mati dapat apa dapat itu kan teman-teman health potion lumayan oke kita kesini ya buat itu gak bisa tuh gak bisa dibuka muter lagi muter lagi gak tepat sep lagi kok di tempat ini gak tepat sep ya gak gampang gitu ada tepat sep tuh ada musuh wih slow dong aduh dua lagi aduh yang gede lagi aduh malesin disini ada tepat sep enggak please ah serius udah balik lagi kesini ayolah teman-teman sorry banget sumpah sumpah gue gak teman-teman oh enggak ada teman-teman itu enggak gue kira gue mati begitu saja dan akhirnya gue harus open aja ya untuk keling sana keling sininya ini fokus ke stories aja teman-teman itu diemin juga ini diemin kita langsung ke atas aja ini diemin juga oke nah langsung ke atas ya udah gak sakit terus kesini nih mana sih nah kesini katanya udah ya itu lewatkan saja banyak bisa kutip gak mati dong keras udah maki udah gak apa lah kita kehilangan 5 bond gue sedih gue mati mulu di tempat ini terus kita kemana dong oh itu ada itu tangga bentar siap mati wih bono prague nya teman-teman banyak sekali tiga 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 bayan oke kita kesini ke atas untuk item itemnya disana yang gue tadi mati kita lewatkan dulu saja dikanakan diurang lagi ini gak bisa ya gak bisa teman-teman terus kita kemana oke dapat firejar lumayan kayak bisa gak bisa lewat juga kita soalnya mungkin kesini ya betul itu apa itu ya tadi yang tadi ya kaleng buku doang karena tinggal melangkah saja gitu saat ini game terlalu komplik terlalu komplik kesini ya ini boleh sumpah kroncok-kroncok disini atas lagi wih muter dong prosal grips gimana prosal grips gimana channel gue turun ini ada aku pengen data pasip lagi teman-teman terus habet ya pasip disini nah oke buka dulu disini nah sudah terbuka nanti kita dapat kembali lagi dengan biasa cepat dan aman aman apaan banyak musuh juga oke ini gak ada apapun ya ya cuman gitu doang oke wih ini apa ini sih kok ada meja bundar teman-teman apakah sedang conference mungkin saja oke sekalian bahwasannya kita alien conference dengan kemerdekaan Indonesia hmm oke disini banyak itu ya meeting lagi meeting ini catatan lagi meeting katanya oke 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 dan ini terletuk ya tuh oke kita suka atas pasti oh ini ada apa dapat minutes up to meeting tuh juga dapat meeting ya teman-teman catatan meeting oh itu ada itu terenteng eh bukan kikirain bel so sorry udah rekaman wow udah rekaman hampir 30 menit nih gue rasa tepat siap nih kalau tidak ada ya gue juga tau oh kita muter ya tuh ada peti teman-teman ini tadi yang gue mati ya tadi ya udah ini apa panas selau dong seku kutip hmm hati ya easy easy siapun sampai gue ini apa sih ngapain coba tadi kayak ada sesuatu yang turun gitu apaan ya tepat setelah kalau misalkan oh iya badai teman-teman kalau misalkan kita checkpoint ya nanti otomatis semoga ke set tapi kalau misalkan tapi kita harus clip cepat cepat gitu ya udah live aja sih emang ini apa ini tepat ada enggak hijau tepat set mulu perasaan fokus ke misi bentar coba ini apa sih aduh lawan dia lagi oh itu ya itu peti ya teman-teman disini ada peti di belakang ini juga di bawah ada peti juga nanti gue kesana pokoknya gue disini fokus dulu aja ke misinya saja ke story-nya main quest nya teman-teman ini gue lewat gue gak suka sumpah marek awan dia kenapa gue mati muli ya ya udahlah oh buat apa masih itu berarti kita balik lagi oh membuka pintu teman-teman sekalian oh prox go to proxy chambers oke kita ke kepunyaan si proxy ya muter lagi berarti ya muter lagi kan ya sebetul kita smuter lagi teman-teman hmm piques sebelum muter mulu nih ini kayak get opor ya by the way pas gue lihat juga ada apapun dan udah selesai juga bisa kebawah bisa teman-teman kemarin jangan shortcut ke jadong shortcut please shortcut ya shortcut teman-teman kita dapat shortcut 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 fitur body buat nanti shortcut shortcut kayaknya sih ya coba ya kita buka dulu open dan ini adalah jalan pintasku sekalian dan tiba-tiba saja ada si kurcacir oke kita deal ya oh dua dua apa nih cepet imundus imundus buat fire gel atau yang kenap gue beli lah kurang dong hmm ini jadi pelajarnya tiga aja oke udah cukup ya ya sebuah kurior dan sebagainya dan sebagainya sebagainya nah kesini kan eh mana sih oh kesini teman-teman gerbang yang gede sangat berarti tadi ada tempat itu ya shortcut ya bener berarti hehehe oke kita kemana sekarang kita harus kesini dan hmm menarik ya gak apapun gak ada apa-apa kenapa dia ada yang bilang temen-temen god god would ask what you do you do you are transgress this is the plan for the blessed man you come come kan segala siapa sih cek poin temen-temen nah ada tempat save tadi siapa yang bilang apakah si proksi tapi gabungin juga soalnya ini tuh udah 50 tahunnya yang lalu siapa itu dia kayak kesakitan juga bebas bicara sendiri pria Secret Tower juga pria blessed juga siapakah itu ya Oke teman-teman gue sepertinya dan gue bakal tutup ya udah rekaman 20 menit lebihannya pasti Oke kita go to practice di chamber ya nanti misi utama kita Oke teman-teman mungkin sampai dulu dan gue nanti sudah rekaman ini gue bakal melanjutkan gamenya gue bakal ya biasa keling-keling yang gue lewatin tadi soalnya akan saya keling-keling pas waktu rekaman gini tekannya kalian besen ya jadi ya udahlah gue langsung saja ke main questnya waktu rekaman Oke teman-teman mungkin sampai jumpa dulu mudah-mudahan terribut di video sehari ini dan sampai jumpa linex video bye selamat menikmati